kan tadi dibilang saya sendiri bukan adik saya datang disini karena keingin tahuan penasaran baca berita kan bicara banyak benar apa enggak gitu jadi saya hadir disini 1, 2, 3, 4, 5 adik Aiti gak mungkin bohong ini ini sebagai adik saya berpikir membaca undang-undang itu undang-undang yang disiapkan untuk pemilu itu saya melihat ya dari hukum saya ini main-main maaf ya undang-undang nomor 7 2017 itu tidak serius dari norma-norma yang diatur larangan maupun sangsi masa ada sangsi ke PO penyelenggara paling lama 2 tahun berarti apa paling sedikit 1 hari kan jadi saya pikir ini main-main ini kalau begini so gini ketika menyusun undang-undang yang namanya pemilu itu pastinya sadar sesadar bahwa inilah undang-undang yang menjaga hak dan kondolaan rakyat selama ini edukeran rakyat tidak pernah sebebas-bebasnya sebagaimana pemilu orang nyobles tidak ada pengaruh dan sebagainya itu dijamin itu tapi ketika membaca norma-norma yang ada kalau kita baca satu persatu itu tidak serius satu sisi jadi dilaranglah presiden berkampanye larang tapi ada di bawahnya boleh berkampanye asal ini asal ketika presiden pidato saya punya hak berkampanye tapi dia gak baca bawahnya jadi ini ini mainan kan berarti undang-undang ini membuat mainan kamu gak boleh tapi kamu boleh kalau undang-undang seperti itu kalau saya sebagai hukum ini undang-undang yang cacat sejak awalnya berhentangan sesama lain norma-norma jadi tidak menimbulkan namanya kepastian hukum otomatis kalau sesuatu undang-undang tidak yang kepastian hukum tidak jelas menjadi sebagai desa hukum jelas tidak adil kalau pasti juga gak jelas adil juga gak pasti tidak ada manfaatnya itu undang-undang ternyata sekarang berapa perkara yang masuk ke polisian pelanggaran beberapa perkara sampai ke kejaksaan atau pengadilan gak ada semua selalu dikemelingkan dan berkundu kalau kita lihat pelanggaran tadi apalagi terkuat oleh cerita ini ini bukan lagi pelanggaran kejahatan kejahatannya bukan kejahatan bisa membunuh pancurin sudah dipersiapkan sejak awal menyusun undang-undang itu sudah diperhitungkan karena ternyata memang saksi KSP itu semua KPP itu ditunjuk oleh KPM dan semua pakai uang Nyalek sama Pak Tilo Pres sama aja saya berpikir kemarin Yusri bicara ya tolong dipikirkan sekali waktu dia bicara sebagai politisi ya sudah lah ketika dia bicara dengan narasi yang kasehat Alhamdulillah dia bicara menurut saya ini sistemnya yang keburu-buru demokrasi kita kita belum siap pernah nggak belum siap 60% penduduk kita masih jauh di bawah pendidikan standar pendidikan yang modern kalau begitu berarti kenapa harus ada pemilu yang langsung seperti ini kenapa nggak seperti dulu dulu saja ini partai yang bertanggung jawab nah ini terjadi sekarang ini kan pertanyaan saya kan sebagai alihukum berpikir logika saya kenapa pemilu 2019 kok diem aja bari bu kenapa pemilu 2016 meniem kenapa sekarang kemudian rame nanti kan dulu nggak ada masalah ulang-lisir ya gini itu semua kan sudah dipersiapkan jadi persiapkan direncanakan ya kan sengaja dengan tujuan hukum gitu jadi jadi saya melakukan itu tahu sadar tahu dan saya akibatnya memang saya kenaki itu udah bukan pelangganan jadi ketentuan di undang-undang pemilih itu nggak cukup salah satunya adalah karena dia melalui transaksi elektronik ancaman hukumnya lumayan lebih berat jauh daripada undang-undang pemilih jadi menurut saya ini kalau hal seperti ini kemudian lepas dari polisi ikut jantan dan sebagainya ini harus digunakan jalur hukum katakanlah penyelesaian sekitar itu kan wadung ke MK tapi kan semua ada bicara ketuahnya harus mundur karena konflik kepentingan nah itu harus didorong terus karena kalau kita menggunakan akangket Yusin sudah menyampaikan dan itu harusnya diakui benar bahwa AKP itu adalah para pihaknya partai politik kalau partai politik saya ingat seorang tokoh partai politik bicara ke saya kalau politik itu cair kalau hukum kan hitam hitam putih enggak salah yang cairnya gimana kalau untung ada cairnya nempel ya artinya apa kalau politik di cair berarti semua bisa di jadi bukan artinya gak agak inisiatif hal itu harus mundur jangan lanjut kenapa kita lihat rakyat bisa melihat kejujuan apakah betul menurut Irma Nasdem sebuah pragmatisme seperti ini apakah kita sudah punya idealisme kalau kita sudah punya idealisme ini kembali ke negara zaman Pak Harut tidak ada idealisme pragmatisme semua bagi barang saya jadi hukum nih hukum bisa baca gini ini ya ini bangsa kita memang belum sampai berlahap seperti disanalah kita ingin sama tapi juga gak bisa disamakan nyatanya apa politik uang jadi kalau saya berpikir setelah mendengar membaca undang-undangnya memang perlu ada perubahan perubahan terhadap undang-undang punya sanksinya berberat pemecatan harus ada karena cuma peringatan sanksi administratif bayangkan pelanggaran terhadap hak rakyat berdaulat hanya dengan administratif membunuh orang satu saja mati ini membunuh demokrasi 273 jiwa dibunuh dikorupsi lah kita alami korupsi nih nah itu korupsi suara dan sistematis ya kan udah sistematis terstruktur dan masuk nah kalau kita lihat dari sudut itu ini pengkhianatan terhadap konstitusi harus pengkhianatan bukan lagi undang-undang ini mas undang-undang makar jadi dia dia membuat peser kumpulan untuk meruntungkan di bawah dan negara negara kesatuan dengan konstitusi itu digoyak salah satu pertama yang tadi atas usia dirubah dengan cara mudah saya ternyata sekarang mas waktu kan bekas saya semua yang 9 saya memang kok bisa cair 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 jadi pesanyaan saya cairnya pakai apa ini kan berat jadi penggunaan kata guru besar profesor itu jadi bayangkan 9 hakim konsitusi 29 kok bisa cair kita jadi penasaran saya yang menyamar uswanya kalau lama depan masih lurus terus terus ada seorang berkata saya rok buddha saya tanya dia bilang saya terjepit antara dan antara ini saya bilang kok terjepit dia tidak mundur dari cerita hukum karena saya banyak juga berita jadi ahli terakhir pilih bantuan rumah saya setengah saya bilang bapak ketua komisi berkorupsi kok bisa meres itu kan pekerjaan prema gak patas coba jelasin ada apa cerita bapak jelasin tudingan itu kemudian pertanyaan saya ada urusan apa bapak dengan pak jabawi saya tanya langsung kalau gak mau terus terang saya gak mau jadi ahli karena saya mau jadi ahli kalau orang di zolip cerita tanya kan juga wamen minta saya sebagai ahli tadi saya tanya dulu wamen saya tanya berbesar dari ujung barang ketimur gak ada yang ngaku ngasih advis sama presiden dari firi diberhentikan gak ada yang ngasih advis kamu ya kalau selesai tujuh kenapa perasaan kamu dekat dalam hati kenapa mau game kan ngaku aja lah iya iya memang saya saya bilang pakai perku dia bilang tau ya perku yang kamu usul itu sudah dicabut karena undang-undang ke pk yang baru tahu gak kamu gimana kamu udah guru besar masih habis mempersinin model seperti itu jadi bukan bersinin yang salah kamu yang salah jadi jadi kalau begitu adanya kita ini guru besar memang berat kalau sampai guru besarnya bisa belok bisa belok kiri kanan berat kalau guru besar lurus masuk penjara kayak saya jadi memang berat ini katakanlah ini ahli-ahli saya bilang ini semua jadi ahli nanti saksin ahli jangan dilepas ini nanti saya juga minta saya cari ahli cari bu jadi kenapa ini negara kita sudah maaf ya pak saya tujuh kali pengiru lahir empat empat terima ini yang paling menurang menurang ini yang paling menurang ini yang paling menurang menurang tapi menurang mengatakan ini itu bawah selalu polri mengatakan sudah karena ini namanya bahasa saya hukum bidana ini governmental crime kejahatan oleh pemerintah government control crime jadi kalau government control crime pertanyaannya siapa yang bisa menghadiri kemarinan saya saya enggak bilang itu maaf acara jadi nah ini bukan forum papanya jadi saya berpikir harus ada lembaga yang mengaudit tidak bisa lembaga yang mengaudit diminta jadi diminta oleh pemerintah bentuk saja audisannya hasilnya lembaga publik jangan menunggu menurut saya ya lembaga independen yang mengaudit kalau salah hukum bentukkan lembaga hukum yang independen terdiri dari orang-orang memang sejarah hukum guru besar yang punya cinta itu hanya dua jadi kalau kita katakan silahkan pak bol akit terus kita jalan terus kenapa supaya jadi pembanding yang penting kan jangan curang kalau curang main domino main base gak apa-apa tapi kalau curang domino ini 277 juta ini yang kita curang moderator jadi hukumnya jelas bukan lagi hukum yang kita dibaca tapi sudah harus pertama kalau mau ke depan diubah lah udah-udah berkegas lagi dipersingkat jarak interak kalau mau coblos itu dipersingkat jangan berjenjang berjenjang itu kelihatannya demokratis tapi ya makin jenjang makin panjang ombosnya juga makin besar jadi dipersingkat berubah saja ke undang-undang lah ya kemudian juga harusnya ada lembaga independen jangan serahkan 100% pada persisiannya KPM serahkan lembaga independen sudah selesai sepertinya itu jadi saya tidak banyak mengalami saudara bagus tadi alhamdulillah terima kasih untuk memasukkan soal ngerti walaupun saya ngerti tapi ya kalau tidak sudah saya punya keyakinan ini pemilu ini sudah dipersiapkan direcanakan sejak jauh-jauh hari untuk lakukan pejualan jadi bahasa saya ini by design dan